Belum, 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 belum. Belum, belum, belum. Oh iya. Oke, kita akan jepang air. Iya, iya. Ini sudah saya, saya sudah menunggu. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Sudah? Sudah, sudah. Oke kita lanjutkan Ini masih dikontrol Resolution process Jadi dari statement Yang berikutnya adalah Memulami problem management Apa yang pertama di dalam problem management Pertama harus ada Knobbing dari problem Kalau definisi saya Problem itu dasarnya dari incident Makanya di dalam satu proses Resolution management Untuk dalam sebuah ini Bukan Itu bukan Bukan Itu harusnya bukan Ada yang menyebabkan kesalahan Kalau misalnya ada vendor Terus bantang Tidak sesuai dengan perginya Itu jadi problem Kalau jika itu bukan problem Karena dia mau sebut problem Yaudah Setelah itu Berdasarkan referensi dari Kata-kata ATIR forum Karena itu Laksudak ATIR Buka ATIR forum Bahwa problem itu adalah Power of the incident Ketika ada proses lain Tidak sesuai dengan prosesnya Sebenarnya itu bukan problem Itu sesuatu Bukan problem Bukan kaitannya ke sini Itu sesuatu masalah Manajemen Jadi Tidak sesuai dari peningnya Itu masalah dari manajemen Bahkan yang menghayat vendor itu Problemnya adalah Terkait dengan Kegiatan layanannya Yang ketahannya punya masalah Dan kita solusinya Nah yang membedakan dengan incident Adalah Kalau incident itu Firefighting Jadi Dilakukan Satu Juga Temporary Fix Solving Kalau Problem Kita cari Root Cost Apa Root Cost Sehingga Sebenarnya kita bisa buat Semacam Non Error Non Errornya apa Ada Root Cost itu Ini yang diharapkan dari problem Sehingga incident itu Penanganannya bukan Penanganan terhadap Kejadian yang saat itu terjadi Tapi penanganannya adalah Terhadap Root Cost yang Terjadi Itu yang ditandai problem Makanya tadi Insiden sama problem Sebaiknya Terpisahkan Karena Belum tentu problem itu ke First of all over Kan Tandikas perutama First of all over Tapi Kita sudah Masalahnya Gimana Mengenai prosedurnya Ini sebenarnya Sama Dengan ICJ Oke Jadi Apalagi Not Pasifikasi Kemudian Kemasan Yang membedakan Adalah Problem kita harus Meninvestigasi Suatu kejadian Sehingga Mendapatkan Apa yang menjadi Error Dalam kejadian itu Untuk Kejadian Road Cost Analisi Itu yang dipanggil Itu yang membedakan Antara Insiden Problem Kembali lagi Kapan itu dikatakan Kriteria problem Itu organisasi yang Menentukan Kapan itu jadi problem Ada yang bilang Kalo Pertama kali terjadi Itu Belum jadi problem Masih Isiden Baru Kedua Baru jadi problem Ada yang bilang seperti itu Tapi Tidakkah definisinya adalah Problem Menjadi The cause Kalo saya Bubadi Menyebutkan Baru Dua Itu adalah Isiden Pertama kali Atau Isiden Berulang Ulang Kejadian Yang sama Di tempat Yang sama Tapi Kalo kejadian Terjadi Di Kampus Misalnya Mungkin Kita bisa katakan Itu Tidak Terjanggau Kalo berbeda lokasi ya, tapi ini mungkin tidak terjangkau pada kita solving isinya itu, makanya definisi kreatoran problem management itu di organisasi yang mengingatkan atau mendefinisikasi kapan dari insiden itu dijadikan problem oke, kita lihat di standartnya alaman 22 tentang problem management oke, di standart there shall be procedures to identify problem and minimize or avoid the impact of each kind of problem the procedure of a problem shall be defined A, B, C, D, sampai H jadi, prosedur ini lapan proses ini, terkeluarkan dalam prosedur siapa yang mengatakan identifikasi nah, kalau kita bicara tadi yang identifikasi siapa? apa pak? apa management identifikasi problem pertama kali ternyata, lapan CHPS pak ya, lapan dan disini pak di lakukan ini disini mengalui saya, oh ini dua kali tadi di melakukan problem Pencatatannya nanti ya, problem management Problem management siapa? Dia yang oleh data Sungguh-sungguh kalau kursusnya memang sudah ada Modul problem management Kalau kayak gitu, kenapa? Sudah ada, kalau nanti tinggal si manajer Buka modul problem itu dan langsung ke Record Tinggal dia mengeleksi, itu bukan problem atau bukan Komplen jadi problem Nah, itu kan bisa di-eliminasi Iya, serikali kita juga bias Dukung beli, telepon, minisip, dan Makanya definisi penting Hehehe, karena Tihaknya sudah ada itu kan Jadi kan, telepon terima Jadi ada kasus misalnya Pak, itu Nge-upload email 2M aja, lama sih Baru dapat sejam Baru bisa ke-upload Itu komplen Itu komplen pak Karena layanan bisa kan Tidak sesuai SLA yang harusnya satu menit Jadi sampai satu jam Tapi tidak bisa bisa upload gitu Itu komplen Si Di aplikasi akan menguruskan ke BRM Sebagai komplen Nanti BRM mau investigasi Ini komplennya kenapa nih? Kalau ternyata ada masalah disini Baru dialihkan lagi ke Telekonsupport Ke penanganannya Tapi awal mengulasannya Itu adalah sebagai komplen Sebagai insiden Karena terus terjadi jalan kan Kejuali kan itu Ketika upload, error Balik lagi upload, error lagi Nah Itu baru insiden Itu konteksnya Karena kuncinya Jadi bisa menggunakan Insiden Apakah ini problem Apakah ini komplen Jadi kalau dalam Pesanatan Banyak orang yang mau Yang lama Dan Lama Ya Misalnya juga Misalnya juga Begitu Ini masalah Problem Komplen Ini sebetulnya Oh semuanya Lama ya 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 selama itu bisa Ter-upload Jadi tetap komplen pak Komplen Komplen Penanganannya nanti Kita akan dulu ya Komplen Kalau masjidah sini Gara-gara Apa maksudnya Ya Ya terganggu ya Ininya ada yang Gimana rusak Itu baru Tetap Evolusinya Bagi jaringan Makanan Tetap Oke Kecuali ya Ini error 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 Pak Makanya sedang dulu Konteks Laporannya Apa Karena belum tentu itu Jadi insiden Ya Makanya Ya kirim Kok Kalau di Enggak kirim-kirim Satu dua jam Enggak cukup Ringsikan Tapi kalau Saya enggak kirim Tapi misalnya enggak terima-terima Lama terimanya Enggak mungkin jadi komplen Karena kan kekirim juga Misalnya lainnya terjalan Pak Ininya di komplen itu lainnya terjalan Cuma tidak sesuai dengan spesifikasi Nanti kembali lagi kita harus Mendefinisikan secara Iji Apa yang disebut dengan Komplem itu Oke Berikutnya problem The problem shall diminish According to the procedures The service provider shall Analys data And trends on Incident And problems To identify Causes And potential Prevention Action One The root cause Has been identified But the problem Has not been permanently solved The problem Of the service provider shall identify Action To reduce Or eliminate The impact Of the problem On the services Jadi ketika Telah terkomplifikasi Tapi Belum Berdapat Penelasan yang permanen Maka Service provider harus Menentukan tindak lanjut Ya Untuk Mengurangi Dapat Dari Problem Jadi Kita harus Ada penanganan Sementara Misalnya Ternyata harus Mengganti Saat Perjadian Lama Ya Kita sudah tahu Problem Perjalan Sembilan Kita harus Cari Action Yang lain Nah Menteros Harus Dicatat Ternyata Up to that Information Non-Error And problem resolution Selalu Provided Into the incident As a sequence Management Proses Nah ini Korelasinya Korelasinya dengan incident Jadi Setelah itu Anda bisa melihat Rekos yang terjadi Bisa incident Non-Errornya gimana Resolution problem Gimana Rekosnya gimana Sebenarnya Standar Dalam Temanganannya Kalau ada yang Stipul Jadi Tidak Tidak Berubah-berubah Itu makanya CMDB Atau Problem Management Sorry Problem Management Ini harus bisa diakses oleh Team Hubdesk Indonesia Ya Itu Dari Aspek Problem Management Problem Management Ada pertanyaan Jadi Ada pertanyaan Sejujurnya Sejujurnya Pentingnya Karena Poin-poin A sampai H Pertanyaan Problem Management Harus ada Dalam Sesuatu A A Ya Di prosedurnya Harus ada Karena The procedure As for Procedure Define Indication Discribution Statement A Sampai A Pertama Prosedur Pak Dan Proses A sampai H itu ada. Kemudian log problem management, biasanya log aja sih. Dalam log itu nanti action-nya apa, timeline-nya berapa, BIC-nya siapa. Mungkin untuk formatnya, untuk laporan seperti itu, itu bebas atau? Bebas. Bebas. Format-format khusus untuk? Tidak ada. Sebenarnya. Yang jelas, A sampai H ini ada di lognya itu Pak. Tidak performa. Ini dapat dari data dari senior management. Ya langsung aja. Nanti direkam peruburan. Nah, nanti problem ini harus dilihat trend-nya. Karena akan dilaporkan pada saat senior management. Berapa problem yang terjadi setahun terakhir? Nah, itu di analisa. Dan problem-nya tentang apa yang paling banyak sering terjadi? Itu bagi dari orang Indonesia pada saat senior management. Oke. Berikutnya adalah implementation control process. Ada tiga sub-process, yaitu disini adalah configuration management. Kemudian change management dan release and employment management. Tiga proses ini semua saling terkait. Semua saling terkait. Tidak ada yang terpisah ya. Semua harus saling terkait. Antara change configuration dan release. Bagaimana kaitannya? Kalau pada saat merubah sesuatu. Bagaimana korelasi dengan configuration. Contoh. Di kemarin saya menonton video. Bahwa misalnya. Saya admin data center. Ini mengganti suatu perangkat server yang di dalam. Isinya ada portal. Nah, di dalam configuration management. Kita akan melihat. Sub-form ini. Itu ada aplikasi apa saja. Sehingga ketika kita mau merubah suatu sensor. Ya kita lihat dulu. Wah ternyata ada email misalnya. Nah itu jangan dulu pak. Kita harus mencari waktu yang tidak digunakan. Oleh beberapa klien. Nah itu. Configuration dengan change. Apa configuration dengan release? Nah ketika berupa terjadi mobil piece. Itu dipastikan bahwa. Pada setiap release configuration harus di update dulu. Itu harus jadi intinya. Contoh CMDB. Untuk. Untuk. Untuk server. Untuk server. Kita untuk 30 min. Saterina. Danятся. Tentangan. Dia sampai dituang. Joker nya. Jadi contoh CDB untuk yang perangkat Jadi komplit Jadi akhirnya data resepon Nomor, servernya apa Dan sebagainya Kalau CDB, hoslennya apa Model, pasernya Virtualnya gimana Ini IP addressnya Modelnya, typenya Federal number, vendor, ownership, OSnya Processornya, memorinya berapa keping SGL server, file application Development, staging, auto production Productions, update-nya, hardware Dan sebagainya Hingga adminnya siapa Jadi seperti itu CDB, tapi untuk SGL server Nanti jarinya ada lagi Nanti untuk aplikasi ada lagi Ini sebelum bisa berbeda Ini harus di update dulu Ini harus di update Sebelum lebih dahulu Sebelum ditulis Supaya apa Supaya ketika sesuatu Gak go live Gak production Dibada suatu Insiden Ini rusak Bisa ketahuan Ini configurationnya Apa sih yang didalam Makanya harus sinkron Jadi tiga Proses ini Tidak berbeda Tapi itu akan sering terkait Sebelum di rilis Harus ada prosedur Dari configuration manager Selama configuration manager Tidak setuju Belum setuju Maka list tidak bisa dilakukan Artinya setuju dari configuration Kalau configurationnya di update Nanti di cek sama rilis Sudah di update belum Buktinya apa Ya itu sudah Ya itu sudah Yang di upload Itu buktinya 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 Belakang di situ Tracking Untuk Sudah di update sebelum CMP What is the objective Of configuration Management The objective Of configuration Is to define And control The component Of the surface Infrastructure And maintain Accurate configuration Information Configuration Is an arrangement Of elements And their relative Position Within a system Relative position Of star And planet Is a sample Of configuration Continuing at The surface At the surface Over the surface Kemudian beberapa Dan tersebut Tersebut Ada yang terkaitannya Dengan software Application Dan business Infrastructure Dan sebagainya Dan software Apa yang Computing Apa yang Dikininya Dan sebagainya Nah yang pertama adalah dibutuhkan suatu prosedur, proporsi dan prosedur Yang intinya kalau dikali proses pasti ada prosedur, itu dibutuhkan Kemudian baseline before a release to live informant Stada request an investor of appropriate configuration items established before a release is implemented with the live Improvement based on a snapshot of the state of service or individual configuration item at a point in time Jadi item-item configuration pengajar yang harus disiapkan dan diupdate Kemudian active management of configuration management database and information According to requirements, a release should actively manage and verify to ensure its availability and condition Ini masih dalam bentuk CMDB, configuration management database Sekarang kita lihat standar halaman 22.9.1 Okay To cover the subject of the definition of each type of CI From CI data, there is configuration item The information recorded for each CI so it should have a good control And it includes at least description of CI Relationship between CI and other CI Relationship between CI and service components Tartals, pressure, location, associated, request for change, associated problem and non-error Jadi setiap layanan Jadi setiap layanan Tadi yang digambarkan diatas Bahwa setiap layanan Apa komponennya Ini disebut dengan CI Dan masing-masing somber itu Breakdownnya atau aspectnya Itu disebut dengan CI Contohnya CI apa? Hardware Apa atributnya dari Hardware Apa atributnya dari Hardware Sorry Apa tipe hardwarenya CI Desktop, hardware Monitor, laptop Printers Cycle, firewall Printers Switch And other Atributnya apa? Asset number, description, status, etc. Semua ini harus dituangkan dalam Polosi Jadi apa yang mau kita tampilkan di dalam CMDB Di mana dalam CMDB kita harus tahu CI nya Tipe-tipe CI dan atribut CID nya Ini yang harus nanti Ketua member CMDB Untuk hardware server Sepertinya Asset number server SKR Pro 1 Deskripsi nya Server ini untuk apa Seterusnya Production Dengan CI Yang lain apa Dengan CI Jaringan Misalnya Dengan CI Jaringan Swiss Nomor Sekian Karena kalau tidak ada itu Tidak jalan Lokasinya Di mana Nomor Sekian DPR Manufakturnya Siapa Nomornya Dan sebagainya Jadi Jadi Ini 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 Definition Dari Layanan Dari Layanan Kemudian Software Ini Contohnya CIN Restation Status Desisi Supplier Version Nomor Supplier Cost Sepertinya Sebagai Pengetahuan Bapak Kompetensi Bapak Kepada Seperti 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 Jadi sebelum ini Pak ya? Sebelum pengadaan kalau itu memang terkait dengan supplier ya? Oh iya, tapi ini kan bukan masalah pengadaannya Pak, untuk combination. Ini adalah yang sudah berada di lingkung production, combination itu. Sebab selama ini kalau kita merujuk di dalam spek itu merujuk kepada supplier, Kalau kita merujuk, kalau kita merujuk, kalau kita merujuk. Silahkan Pak, nanti kan ini berbeda-beda. Ini kan dituarkan di dalam ini. Ini kan tanda-tanda misalnya Bapak punya beberapa server, ada 100 server. Jadi 100 server tadi itu tulis di sini. Tentu saja itemnya beda-beda ya? Ada speknya IDF, ada speknya HP, ada sebagainya apa gitu kan. Tapi in item-item ini, itu harus dikeluarkan dulu di dalam configuration management policy. Item-item itu, di sini dulu, di policy-nya dulu. Apa yang harus kita daftarkan dalam setiap komponen, asset service component? Jadi layan email service componentnya apa? Jaringan, hardware, software. Gimana Pak? Jaringan, kan kalau ada jaringan itu ada jaringan. Server, software, apa lagi? Sudah ya? Nanti hardware, server itu apa atributnya? Software atributnya apa? Salah satunya lisensi. Atributnya lisensi, penggunaan berapa? Dan sebagainya. Nah, itu ya dokter, dulu di keucapkan. Ini enggak ada yang benar, enggak ada yang benar, Pak. Ini enggak ada yang benar, Pak. Ini enggak ada yang benar, Pak. Ini enggak ada yang benar. Ini enggak ada yang benar-benar tidak terlengkap mungkin, sehingga ketika ada suatu kejadian kita bisa lengkapi permasa yang kita dapatkan. Di halaman 23 Tiga, CI should be uniquely defined and included in CRDB Tadi yang Excel itu benar CRDB Tapi CRDB itu perangkat server Seharusnya komplit Helpdesk, CI nya kan people, PC Dan tools software Isinya harus di CMDB kan? Apa CMDB itu sih adaptar perangkat isi pak? Itu adaptar perangkat isi Adaptar perangkat isi itu CMDB nya habis Dan perangkat Dimana kita selengkap Misalnya prosesornya apa Dan penggulungnya siapa Itu selengkap mungkin Kemudian pasal pagat berikutnya There should be documented procedures for coding, controlling and tracking version of CI Jadi CI Jadi CI Ketika ada perubahan Harus ada version number Version number nya Supaya keliatan perubahan di mana Kemudian Kemudian prosesornya The server provider should audit the record stored in CMDB at planned interval Where the instances are filed The server provider should take necessary action and record of the action package Jadi harus ada audit terhadap CMDB Tujuannya adalah Memastikan kelengkapan data Yang ada CMDB berdasarkan faktualnya Misalnya kelengkapan data Juga proses per-upditan configuration itu sesuai dengan Apa Perangkat yang sudah terkemasan di dalam production Nah ini audit sebenarnya Berbeda dengan Intral audit pak Beda Jadi jangan Ini disamakan dengan internal audit Khusus audit CMDB Itu proses yang dilengar Kalau internal audit Configuration Hanya di jarak apakah sistemnya di jalan atau tidak Misalnya change Terilis configuration sudah dipenuhi dengan The goal Tetapi mungkin detail CMDB nya Accurate atau tidak Rewire perubahan Data atau tidak Itu adalah sendiri auditnya Tidak Bukan merupakan satu kesalahan internal audit Karena internal audit merupakan audit untuk sistem manajemen Proses Kalau audit CMDB terkait dengan Kelengkapan dari CMDB Mendingan ada banyak perusahaan yang audit ini Jadi yang satu sama internal audit Proses yang berbeda Pasal Dengan misikal Dengan terlalu Tempat Pertanyaan Di intran ada apa? Tempat Pertanyaan Tempat Dan Perusahaan Kemudian Berikutnya Change to CI shall be traceable and habitable to ensure integrity of CI and data in CPP Misal pembubahani CI Ketika ada perubahan salah satu, misalnya sensor ini, ada penambahan teping memori, ini bisa di-trace, misalnya dari 4 teping, dari 8 teping, dasarnya dari change yang mana, misalnya ada perubahan di sini, ada perubahan change yang mana. Jadi pada saat Audi, bisa dari change yang ada di Covid-19, dari Covid-19 lebih baik lagi ke change, misalnya, kita tahu di sini ada perubahan, RFC-nya nomor berapa, coba tunjukkan, dari change-nya atau perubahan, ini perubahan configuration yang pasti, coba lihat di sini, ada version number, katanya ini versi satu, nanti versi dua, perubahnya di mana. Ini harus bisa terkeringkan dengan change management, perubahan-perubahan di sini, makanya harus bisa, kalau di itu seenak itu, bisa di-implinkan, jadi susah. Kemudian yang paling penting, di sini master copies of CIS recorded with CNDT, shall be stored in secure physical and or electric libraries, referenced by configuration record. Ini harus secara aman disimpan, baik di pusat fisikal atau secara elektronik. Seperti, kalau elektronik, baru saja di pastikan yang akses juga harus terbatas, Pak. Jadi si update tadi punya viewer ya. Karena yang akan bisa meng-update itu harusnya si configuration management manager. ya, dia yang bisa ada yang lain hanya bisa view, supaya integrasinya terjaga. Dan juga, pada saat disaster, CNDT juga harus tersimpan di lokasi remote. Tentuannya apa? Jadi pada saat disaster, ya ini CNDT masih berfungsi. Untuk dari sisi-sisi yang ada di AC, katakan. Jadi tetap bisa melihat, gitu kan. Ini hanya tersebut, selalu ter-backup. Backup di lokasi yang aman juga. Ini untuk configuration management. Nah, berikutnya, kontrol berikutnya adalah mengenai change management. Terutamanya di sini adalah recording request for change, LFC. Di sini sudah ada juga. LFC. Belum ya? Formnya belum ada. Jadi harus ada LFC, untuk mencatatkan semua perubahan-perubahan yang terjadi. Beban-perubahan yang terjadi. Kemudian harus tercatat, tentu saja harus ada klasifikasi. Klasifikasi, priority, people, kemudian tasifikasinya. Ini harus kita tetapkan. Kemudian kita ases resikonya berdasarkan risk, impact, dan business benefit. Jadi nanti RFC-nya, effect for change form-nya harus ada 3 ini untuk pakai layar. Kemudian harus ada perubahan sistem. Ini risikonya ada tidak, setelah ada service ya. Bukan risiko pekerjaan. Risiko servicenya. Oh, ternyata kalau tambah ini, berarti layanan akan lebih lambat. Karena berubah lebih besar, biasanya. Baru dianalisa, impact, baru bisnis. Setelah di ases, baru proses approve. Approve, check, implement, and review. Untuk proses approve juga, Bapak, Ibu bisa berikan. Misalnya, major itu sampai approve. Setelah di play, sampai approve. Misalnya, major ini management call. Paling atas karena major. Tapi kalau signifikan mungkin CAB. Dan nanti harus bentuk. CAB-nya. Siapa yang menjadi CAB? Change advisory board. Tapi kalau minor, mungkin si change manager. Yang bisa tentukan langsung. Kalau penting, ya berdasarkan ad hoc ya. Sampai implementar itu. Jadi ini yang bisa, ini yang harus disusun. Masalah mekanisme atau perubahan dari perubahan yang terjadi. Berikutnya C. Yang bisa diperiksa apakah perubahan ini sudah sesuai atau tidak. Kemudian implement. Berarti perusahaan kesalahan resepsi. Implement ini artinya sudah selesai perubahan di implementasi ke production. Tapi maksud di dalam hal ini, implement itu adalah ekskusi perubahan itu. Itu adalah change implementing, jadi melakukan perubahan. Setelah melakukan perubahan, di dalamnya ada testing dan sebagainya. Lalu kita review. Apakah telah sesuai dengan objektifnya? Apakah customer sesuai dengan hasilnya? Apakah ada efek-efek lain yang tidak diharapkan? Itu kita review. Ini biasanya disusun dengan deal, Pak. Post implementation review. Biasanya dilakukan tiga bulan setelah sistem itu di install di production. Itu perjalan deal. Di review. Kalau tidak cocok, tidak ada masalah. Lalu change-nya itu dianggap selesai. Nah kebutuhan lain adalah adanya emergency change procedure. Ini juga harus kita definisikan. Apa yang disebut dengan emergency? Kita definisikan. Mereka tentang emergency. Mereka tentang emergency. Mereka tentang emergency itu apa? Dan bagaimana perlaksanaannya? Mereka tidak menyatari proses management, makanya harus dibuat sebuah emergency change procedure khusus. Testifikasi sesuatu, Ya contohnya pergensi, kan server terbakar, servernya sampai hapus lah, kita pergensi langsung beli server gitu ya Nah itu jangan mengalih saris dan sebagainya gitu, keburu prosesnya kita bergantung, itu bergerak cepat Kemudian change schedule, ya ini kemana kita diskusikan, kenapa butuh RFC, supaya kita bisa menjatuhkan perubahan Karena biasanya ada limitasi terhadap resource dan time constraint Makanya banyak perusahaan kita, teman-teman kita ubah, ya ubah, jadi kerjanya ya teratur Dengan RFC itu, kita terbuka klasifikasinya, kita bisa tentukan prioritas apa yang bisa dilakukan, kita bisa atur schedule perubahan Nah itu supaya teratur, tertip dan memang kita memakai pekerjaan perubahan Oke, kita lihat di standar 9.2 Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 itu diundang, untuk kita diskusi. Kalau di Kementerian Keuangan ini, dua bulan sebelum ini akan di publik atau di Instagram, tim rilis barjemen itu diundang, untuk di-evo-kan. Bahwa nanti dua bulan lagi ada rilis selesai, saya butuh ini, 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 ini. Jadi tim rilis akan mempunyai siapkan. Kenapa rilis barjemen itu dibandingkan di data center, itu. Karena dia harus memperlisahkan infrastrukturnya, kesiakan. Nah, itu yang makanya ada seperti metode, banyaknya data center, bukan di pengembang. The activity required to reserve or remedial insensif urgence or be plan. yang kalau misalnya perubahannya, kalau testingnya nggak berhasil, itu ada rencana, rencana fallback-nya. Halus gimana? Makanya nanti di LFC, halusnya lengkap. Untuk LFC-nya, salah satu contoh mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tokiertag dari Putemun, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.